Kegiatan pembinaan JDIH dilaksanakan di ruang pertemuan Pemda Kota Sukabumi dengan menghadirkan narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Birohukum Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta sebagai anggota JDIH dalam pengelolaan jaringan dan dokumentasi informasi hukum di perangkat daerah masing-masing. Pemkot Kota Sukabumi sendiri saat ini telah menyiapkan website JDIH agar tersosialisasi kepada semua aparat dan disebarkan kepada masyarakat. Di sana juga masyarakat bisa melihat produk hukum baik pusat maupun daerah melakukan aplikasi yang bisa didownload dengan mudah. Meningkatkan pemahaman para peserta ini sebagai anggota JDIH dalam pengelolaan jaringan dan dokumentasi informasi hukum di perangkat daerah masing-masing termasuk di kami karena kami siapkan website. Ini bagaimana biar tersosialisasi kepada aparat, kemudian aparat ini kepada masyarakat, mensosialisasikan bahwa ada aplikasi yang mempermudah masyarakat untuk mengetahui dan mencari produk hukum baik itu pusat ataupun daerah. Sekaitan itu website JDIH milik Pemkot Sukabumi ini juga telah terintegrasi dengan BPHN. Di tahun 2018, Kota Sukabumi keluar sebagai juara pertama dalam pengelolaan JDIH tingkat Provinsi Jawa Barat dan juara dua di tingkat nasional. Dari Sukabumi, Mohamad Satiri melaporkan.